Intro Perwakilan nelayan Serdang Bedagai yang terdiri dari aliansi nelayan Sumatera Utara yang diketuai oleh Bapak Sutrisno, Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara Bapak M. Yamin, Ketua Serikat Nelayan Sumatera Utara Bapak M. Syarif, dan Ketua Serikat Nelayan Merdeka Serdang Bedagai Bapak Syahril melakukan audiensi dengan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nikolas Ari Lili Pali yang bertempat di ruang kerja Kapolres Serdang Bedagai Kedatangan beberapa perwakilan Serikat Nelayan tersebut untuk memaparkan adanya isu ribuan nelayan Serdang Bedagai yang bergabung dengan aliansi masyarakat nelayan Sumatera Utara melakukan aksi demo ke kantor Gubernur Sumatera dan ke kantor DPRD Sumatera Utara untuk mendukung beroperasinya kapal Pukat Rau Menurut Jul Kivli, selaku koordinator Amansu, untuk Serdang Bedagai bukan asli nelayan Serdang Bedagai namun oknum tersebut merupakan warga desa Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Dibatbara Selain itu, Sutrisno juga menjelaskan bahwa Amansu merupakan salah satu pendukung beroperasinya kapal Pukat Rau Sementara seluruh nelayan Serdang Bedagai menolak beroperasinya kapal Pukat Rau Hal itu dilakukan dengan adanya pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Pantai Sialang Buah beberapa waktu lalu Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nikolas Ari Lili Pali mengatakan Kedatangan perwakilan nelayan Serdang Bedagai melakukan audiensi seputar rasa kecewa mereka selaku nelayan tradisional Serdang Bedagai Menurutnya, dari pertemuan itu nelayan Serdang Bedagai sangat jelas menolak beroperasinya kapal Pukat Rau di perairan Serdang Bedagai yang telah merusak ekosistem laut Dari Serdang Bedagai, Tim Liputan Tirberata TV, Salam Tirberata Terima kasih